Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel Nuspatroli TV yang selalu setia mengikuti berita-berita dari kami. Marilah kita kupas sejarah situs Candi Pari peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Candi Pari ini saat ditemukan pada tanggal 16 Oktober tahun 1906 yang terletak di desa Candi Pari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Candi ini merupakan bangunan persegi empat dari batu bata merat dengan arah ke barat, dengan ambang serta bagian atas gerbang terbuat dari batu andisit, terdiri dari tiga bagian yaitu kaki, badan dan atap. Bagian kaki berdenah empat persegi, dengan ukuran panjang 13,55 meter, lebar 13,40 meter, dan tinggi 1,50 meter. Sedangkan badan Candi berbentuk persegi empat dengan panjang dan lebar 7,80 meter, serta tinggi 6,30 meter. Pintu masuk berbentuk segi empat dengan panjang 2,90 meter, lebar 1,23 meter, dan tebal 1 meter. Dengan tujuh pangutan pintu yang salah satunya terbuat dari batu andisit, dan memiliki pahatan angka tahun 1293 Saka, atau tahun 1371 Masehi. Bagian atap-atap Candi sebagian besar telah runtuh, namun terdapat sisa atap dengan panjang dan lebar 7,80 meter dan tinggi 4,50 meter dengan hiasan berupa menara-menara panjal. Kegiatan pelestarian yang pernah dilakukan pada Candi ini telah dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu melakukan pemugaran, serta memberikan tambahan kayu pada langit-langit pintu masuk dan Terpada tahun 1994 sampai tahun 1999 Kanwil Depdikbud dan Suwaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur memulai pemugaran total terhadap struktur penggunaan Candi ini. Sekarang marilah kita ikuti cerita asal-usul sejarah berdirnya Candi Pari ini. Sebelum terbentuknya Candi itu, Candi Pari ini dulunya tempat penyimpanan padi, atau yang disebut Tumbung Pari, yang dimiliki oleh dua pasangan suami isteri. Salah satunya adalah Joko Pandelegan dan istrinya, yang bernamanya Roro Walang Angel, mereka berdua berjasa pada kerajaan Majapahit. Karena ketika Majapahit musim pacekeit atau gagal panil, mereka minta dikirim beras pada sepasang suami isteri itu. Dengan punya rasa penasaran ingin tahu pasangan suami istri yang berlimpah pada itu. Pada akhirnya Raja Brawijaya memerintahkan patinya untuk menangkap Joko Pandelegan bersama istrin untuk dibawah ke kerajaan Majapahit, namun tidak boleh disakiti. Bahkan baju yang dipakainya tidak boleh robek sedikit pun. Singkat cerita, ketika pati datang untuk menyampaikan panggilan, Joko Pandelegan menolak, walaupun dipaksa tetap saja membangkan. Selanjutnya Joko Pandelegan bersembunyi di tengah-tengah tumpukan pati, dan sewaktu sang pati berusaha untuk menangkap dan mengepung tempat itu. Tapi Joko Pandelegan menghilang tanpa bekas. Setelah hilangnya sang suami, Nyai Loro Walang Angin, yang membawa kendi telah papasan dengan pati di suatu tempat. Sewaktu Nyai Loro Walang Angin mau ditangkap sang pati, Nyai berkata, biarlah saya terlebih dahulu mengisi kendi ini di sebelah barat daya penangkan itu. Dan saat tiba di sebelah timur sumul, maka hilanglah Nyai Loro Walang Angin itu. Setelah hilangnya suami istri itu, sang pati pulang kembali untuk melaporkan peristiwa itu pada sang Prabu Brawijaya. Mendengar kejadian itu, sang Prabu sangat kagum atas kecekatan, jakapan Pandelegan, dan istrinya. Pada akhirnya sang Prabu Brawijaya mengeluarkan perintah mendirikan dua buah candi untuk mengenang peristiwa hilangnya suami istri itu. Maka didirikan dua buah candi itu. Satu didirikan di mana Joko Pandelegan hilang yang diberi nama candi pari. Sedangkan candi yang satunya lagi didirikan di tempat di mana bekas Nyai Loro Walang Angin menghalang dengan sediberi nama candi sumur. Dan kedua candi itu baru dibangun pada masa pemerintahan Prabu Hayamburu. Kira-kira pada tahun 1371 Masehi. Demikianlah tadi cerita singkat terkait sejarah berdirinya candi pari. Yang berdiri di atas tanah di desa candi pari, kecamatan porong Kabupaten Sidoarjol, Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui sejarah berdirinya dan asal usul situs candi yang satu lagi. Yaitu candi sumur, yang masih terkait dengan sejarah berdirinya candi pari. Ikuti saja episode selanjutnya, yang segera kami tayangkan di channel ini. Sekarang mari kita kelilingi candi ini, agar kita bisa melihat keadaan, serta bentuk bangunan candi pari dengan keseluruhannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sekarang kita menuju pintu masuk candi, dan kita lihat di dalamnya candi pari ini, ada apa saja kiranya di dalam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!